Hai hai jumpa lagi jangan lupa klik tombol like subscribe and share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya Asbasa Salitri dan kita di belajar asik seni budaya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini mari kita kecabas malah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim untuk presensi hari ini akan Ustazah ambil dari pengerjaan form penilaian harian satu yang nanti ringnya akan Ustazah sampaikan setelah video berikut ini bagaimana kabar anak-anakku sekalian Alhamdulillah Ustazah sampai Alhamdulillah kalau begitu mudah-mudahan anak-anakku yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Amin baik anak-anak ketemu minggu lalu kita sudah belajar ya yaitu mengenai menerapkan lagam hias tekstil dan teman-teman yang di rumah juga sudah mengerjakan tugas untuk menggambar desain kaos yang ada lagam hiasnya bisa kita lihat ya hasilnya ya bagus-bagus nah untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas menggambarkan hias tekstil pada tohon tekstil ya pada desain kaos silakan segera mengumpulkan karena masih Ustazah tumbuh ya paling lambat sampai hari ini untuk pengumpulannya nah minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi menerapkan ragam hias pada tekstil ya yang mana bisa kita lihat untuk tujuan pembelajarannya tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran dan setelah membaca literasi tentang menerapkan ragam hias pada gambar tekstil peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat bahan tekstil dengan benar yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis dan bahan pewarna dengan benar dan yang ketiga mengikutkan teknik penerapkan ragam hias pada pada tekstil dengan benar lalu yang keempat menerapkan atau membuat gambar ragam hias pada tekstil dengan baik baik anak-anak untuk hari ini nanti akan Ustazah laksanakan penilaian harian satu ya tentang tadi menerapkan ragam hias pada tekstil namun sebelumnya mari kita review dulu untuk materi yang sudah kita pelajari pada pekan lalu ya yang pertama tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil itu sendiri jadi serat kain itu dibuat dengan cara jadi dari benar pakan dan benar lungsi yang dianyang kalau benar lungsi yang apa leheran benar lungsi itu yang yang vertikal kalau benar pakan benar pakan itu yang benar parisontal segera betul segera nah lalu kita lihat untuk jenis-jenis tekstil itu sendiri ya ada beberapa jenis tekstil dari asal-asalnya ya dan masing-masing jenis itu memiliki sifat yang berbeda-beda yang pertama ada bahan kartun jadi kartun ini dia memiliki sifat menyerap air mudah busur pintu dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi ya kalau yang wall dia memiliki sifatnya sangat tentu dan tidak mudah busur dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lunak itu contohnya untuk saya saya benar ini saya dipakai untuk bikin sui tersebut betul sekali ya jadi karena dia menahan panas sehingga ini cocok sekali untuk dipakai sebagai bahan membuat sweater atau ceket yang ketiga ada bahan sutra bahan sutra ini dia memiliki sifat lembut licin berkilap lentur dan kuat ya ini dibuat dari pohon apa ya dari kepompong ulas sutra ya betul ya ini dari kepompong ulas sutra anak-anak yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi benang sutra ya terus benang sutranya itu di apa ini diolah kembali untuk menjadi kain sutra berikutnya yang keempat ada bahan tekstil yang terbuat dari serat buatan ya serat apa ini contohnya adalah dari bahan polyester dan gelong ya yang memiliki sifatnya tahan panas yang mudah kusut terus tidak perlu disetrika dia cukup kuat dan cepat kering bila dicuci ya gitu baik untuk jenis jenis bahan perwarna sekarang ada berapa jenis bahan perwarna misal ada dua supasa gambarnya adalah perwarna alami dan perwarna melokong betul nah ini anak-anak perwarna alami dan perwarna buatan contoh untuk perwarna alami sendiri contohnya adalah dihasilkan dari ekstra akar-akaran daun buah kulit kayu dan daun ataupun yang terbuat dari ini ya petohonan ya itu contohnya adalah perwarna soda dan kesumba itu untuk perwarna yang alami nah untuk perwarna alami ini sendiri dia sifatnya itu tidak tahan panas ya anak-anak jadi dia ketika dicuci itu ketika dikeringkan dia tidak tahan terhadap panas matahari sehingga dia mudah luntur nah kalau yang bahan perwarna buatan itu terbuat dari apakah contohnya berbuat dari bahan kimia contohnya adalah nah ya betul sekali ya Nah ini dibuat untuk teknik celup yang mewarnai tekstil dengan teknik celup dia memiliki sifat yang tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak meluntur ya ketika dicuci itu untuk menghantar warna tekstil cara-cara untuk menerapkan regangnya sendiri itu agak berapa ya anak-anak contohnya Pak Jelha semakin seru kan ada sulang lagi padahal menerapkan kata-cara untuk membuat regang biasnya saya lihat cara-caranya ya yang pertama bisa dibuat sekesa dulu sediakan kaos yang berwarna perang lalu itu di dalamnya dikasih untuk teriflet dulu ya dibikin sekesa dulu pakai pensil nanti sekesanya kalau sudah jadi kawas baru di mulai diperbalik misalnya diperbalik garis-garisnya dan bisa mulai untuk diwarnai nah itu anak-anak untuk resio kita pada materi menerapa dunia mudah-mudahan anak-anak kesemuanya sudah saham ya Nah untuk hari ini evaluasi silahkan diperjakan penilaian harian satu yang sudah selesai sediakan di form ya jadi sudah sampaikan formnya setelah video ini baik cukup itu saja untuk hari ini semoga mengambil makhluk untuk kita semua semangat belajar dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati